Aktivitas Gunung Raung yang dalam kurun waktu satu pekan yang terus meningkat dan mengakibatkan beberapa bandara di perbatasan antara Jawa Tengah dan juga Jawa Timur tidak dapat beroperasi secara maksimal. Gunung Raung di Bondowo, Sojawa Timur hingga saat ini masih menyemburkan material vulkanis tebal. Semburan abu vulkanis tersebut terlihat jelas dari desa Jampit, kecamatan Sempol pada Sabtu sore. Asap Kelabu Pekat tersembur hingga ketinggian sekitar 700 meter ke arah timur dan tenggara atau ke arah pulau Bali. Sedangkan PVMBG saat ini menyatakan status Gunung Raung dalam kondisi siaga atau level 3. Akibat aktivitas vulkanis Gunung Raung yang masih membahayakan penerbangan, Bandara Belimbing Sari Banyuwangi, Jawa Timur masih ditutup. Penutupan telah dilakukan sejak Selasa hingga Sabtu ini. Sedangkan penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali setelah ditutup selama 4 jam, akhirnya kembali dibuka sejak pukul 12 waktu setempat. Akibat penutupan itu sempat penumpukan penumpang di beberapa loket, baik itu loket domestik dan internasional. Walau sudah dibuka, tapi beberapa maskapai Australia masih tetap membatalkan penerbangannya.